Sementara itu, pirsa musim panen durian membawa berkah bagi masyarakat dan petani di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam sehari penjualan mencapai 7 juta rupiah atau sebanyak 600 durian. Durian yang ada di desa Karangsari, Kecamatan Celua, Kabupaten Pati menjadi buruan pembeli di wilayah Muria Raya. Durian lokal khas pati berjenis gabret ini memiliki bentuk unik seperti buah nangga dengan warna buah kuning mentega di dalamnya. Durian gabret ini memiliki rasa yang manis dan pahit. Diakui salah satu pembudidaya, Supadi, musim panen durian tahun ini hasilnya sangat memuaskan. Menurutnya banyak pohon durian yang berbuah lebat. Dalam sehari saja ia mampu menjual 600 putir durian dengan keuntungan 7 juta rupiah. Supadi menambahkan, musim durian yang banyak berbuah sejak awal tahun ini diperkirakan masih berlangsung hingga bulan Ramadan tiba. Untuk harga, satu buah durian terbilang terjangkau, yakni mulai Rp30.000 sampai Rp150.000. Pembeli datang dari berbagai kota meliputi Demak, Rembang, dan Jepara. Ya Pak, mungkin terkait panen durian tahun ini seperti apa Pak? Bagus mas panenya. Lebat buahnya, ya hasilnya lumayan bagus lah. Kalau untuk harganya sendiri? Harga bagus, istimewa harga. Memang barangnya juga bagus-bagus. Pembelinya ada yang dari Pati, Jepara, ada yang dari Rembang, Lasem, ada yang dari Demak juga ada. Sementara itu, suasana pedesaan di Lereng Muria masih terasa. Pembeli dari luar daerah pun penasaran datang ke Karangsari. Salah satu pembeli, Beni, berasal dari Kudus, mengaku penasaran dengan rasa buah durian dari celuak. Ya, saya kebetulan hobi durian. Nah, saya dengar di daerah sini itu memang salah satu sentra penghasil durian. Makanya saya coba cari langsung ke produsennya, artinya para petani-petaninya. Ternyata memang rasanya itu enak banget. Jadi sensasi legit, pahit itu enak banget. Apalagi harga di sini relatif terjangkau daripada yang ada di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Tim Liputan, Simpang 5 TV, melaporkan.